Intro Ruas jalan Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari dari Kecamatan Moroblian menuju Bajubang yang mengalami rusak parah terus menjadi sorotan publik karena sejauh ini belum ada tanda untuk diperbaiki sementara kerusakan tiap harinya semakin parah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Jafar juga angkat bicara mengenai kondisi jalan lintas Provinsi Jambi yang berada di Batanghari tersebut menurutnya jalan ini merupakan akses utama warga dari Bulian menuju ke Kecamatan Bajubang bahkan pada pelaksanaan hari ulang tahun Batanghari ke-75 lalu Gubernur Jambi Al-Haris juga menyampaikan akan segera memperbaiki jalan tersebut namun sampai saat ini belum diperbaiki Jafar sangat berharap janji Gubernur Jambi untuk memperbaiki jalan ini dapat segera direalisasikan mengingat bulan Ramadan yang mendekati Hari Raya Idul Fitri akan mengalami peningkatan volume kendaraan jangan sampai kerusakan jalan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan janji daripada Pak Gubernur jika kita melaksanakan rapat perhimpunan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari dia menyampaikan di dalam rapat perhimpunan rasanya hari yang ruas-ruas jalan provinsi di dalam Kabupaten Batanghari khususnya dalam persahabat perhimpunan kemarau bulian ini akan segera atau cepat diperbaiki tapi sampai sekarang Bungana tidak lanjut dari Pak Gubernur waktu itu kita minta karena ini menghadapi hari gebaran Batanghari Agustian Bunga TV